Sederalun Kejaksaan Negeri atau Kejari Biren pada Selasa 3 Oktober 2023 sore memusnahkan berbagai barang bukti perkara yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkotika jenis sabu seberat 3.450 gram lebih, narkotika ganja, puluhan handphone, kain merupa baju, celana dan lain sebagainya. Pemusnahan barang bukti di halaman depan Kejari Biren dihadiri Sekda Kabiren, Kapores Biren, Dandim 0111 Biren, Kariskes Biren, Pimpinan Daya Daru Saadah Jumpa Biren, Ketua PN, Unsur BNNK Biren, dan lain sebagainya. Pemusnahan diawali dengan mencampur narkotika jenis sabu ke dalam wadah berisi air, kemudian diaduk sampai hancur dan dibuang ke dalam saluran. Sejumlah sabu kemasan kecil atau paket kecil dimusnahkan dengan dibakar bersama narkotika jenis ganja dan barang lainnya, ada kain, HP, parang, dan benda-benda kecil lainnya. Kejari Biren, Haji Munawal Hadi mengawali dengan mengambil sabu dalam wadah, kemudian memusnahkan ke dalam wadah berisi air dan ikuti Sekdaka Biren dan Dandim Biren. Usai memusnahkan barang bukti, kejari Biren dibantu stafnya membakar tumpukan pakaian bekas, sabu paket kecil, dan lainnya dalam dua drum yang telah disediakan, kemudian dibakar bersama unsur forkopimda. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam periode Januari 2022 hingga September 2023. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.